Kita akan beralih ke kasus kekerasan MAPALA UII, di mana Menristek Dikti Muhammad Nasir mendesak polisi memberikan perlindungan kepada saksi korban kekerasan. Sementara itu, salah satu korban luka membenarkan adanya praktik kekerasan dalam diklat SAR MAPALA UNISI UII Yogyakarta. Menristek Dikti Muhammad Nasir mengunjungi korban dugaan penganiayaan dalam diklat SAR MAPALA UNISI UII di Rumah Sakit JIHA, Yogyakarta, kami sore. Dalam kunjungannya, Menristek Dikti turut mengumpulkan bukti dan informasi terkait dengan kekerasan kepada korban yang dirawat. Usai mendapatkan informasi, Menristek Dikti pun mendesak polisi untuk memberikan perlindungan pada saksi dan hal ini untuk mengantisipasi tekanan yang mungkin datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Karena dalam kejadian ini, kalau memang terjadi pressure, sehingga mereka akan bicara pun ada rasa unsur terketakutan. Nah, nanti kami ingin minta pada polisi, ada suatu perlindungan terhadap mereka untuk memberikan informasi secara detail. Ini harus dibongkar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.